Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhwan villah pecinta kaligrafi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sampai pada pembelajaran khotsulus khotsulus dalam bab alif ada bervariasi yang pertama di kepala alif itu seperti cuma titik ini aja ya ini ini kepala alif ini kepala alifnya cuma gini titik ini sampai sini tapi ada juga yang diteruskan runcing seperti ini nah ini alif kemudian ini sama seperti yang kedua tetapi di akhir di akhirnya ada lengkoknya sedikit set gitu nah ini ini variasi khotsulus ada juga alif yang seperti ini nah nah ini ini hampir seperti diwani ya ini hotnya kemudian ada juga yang seperti diwani cuma lurus ini tapi diwani kan agak melengkung begini nah ini lurus terus belok ini seperti alif diwani nah ketika dipraktekkan dalam penulisan lafad Allah atau al ya lam ta'rif itu bisa juga alif itu bisa disambung dengan lam seret begini ini dalam menulis lafad Allah ya Allah begini nah ini adalah varian atau variasi alif alobab al-alifat nah itu ukurannya adalah 71234567 ini standar aslinya dari hasil Muhammad tetapi dalam prakteknya ketika kita menulis sekaligrafi sekaligrafi bukan teks ya saya dalam bentuk bentuk bentuk-bentuk seperti bentuk lingkaran bentuk 4 persegi panjang ya bentuk segitiga itu bisa berubah tidak tidak harus 7 titik nah jadi ini misalkan ini kita tunjukkan karya hasil Muhammad nah karya hasil Muhammad nah ini coba kita berubah alif di sini ya alif di sini dengan lam di sini apakah sama ya ini masih sama ya masih sama ini lam di sini nah tingginya ini nah ini ada dikurang 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 dikurangi ini seperti ini abim ini pada huruf apa ini dok nah ini dikurangi enggak enggak setinggi alif ini seharusnya kan sama kemudian pada karya berikutnya seperti ini nah ini alif ini masih sama masih standar ya lah ketika di sini ini dikurangi gitu juga ini ba 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 ila bi ahlihi nah ini alifnya ini bisa dipanjangkan gini ya berarti bisa berubah tapi itu pun juga ada aturan-aturannya ya demikian mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh